UPT Dikbud Suralaga mengaku akan terus memberikan dukungan terhadap ekstra kulikuler pramuka yang ada di setiap sekolah. Guna memajukan ekstra kulikuler tersebut, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antar pengurus pramuka yang ada di wilayah Kecamatan Suralaga. Berdasarkan keterangan Kepala UPT Dikbud Suralaga, Baharudin yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Ranting Pramuka Kecamatan Suralaga, salah satu ekstra kulikuler wajib yang dijalankan oleh sekolah adalah ekstra kulikuler pramuka. Di wilayah Kecamatan Suralaga, ekstra kulikuler pramuka telah dijalankan oleh seluruh sekolah, baik jenjang sekolah dasar ataupun menengah pertama. Tidak hanya itu, kuartir ranting gerakan pramuka Kecamatan Suralaga juga telah berkesempatan meraih berbagai prestasi sampai ke tingkat nasional. Posisi ini dikatakan akan terus dipertahankan, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama antar pengurus pramuka yang ada di wilayah Suralaga. Peningkatan jalinan kerjasama tidak hanya antar pengurus pramuka, akan tetapi seluruh unsur yang terkait, mulai dari PGRI ataupun kelompok kerja kepala sekolah. Ditegaskan Baharudin alasan harus adanya ekstra kulikuler pramuka di setiap sekolah adalah karena pramuka memiliki peran penting dalam proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Melalui pramuka, peserta didik diajarkan bagaimana mengikuti kegiatan belajar yang menyenangkan. Selain itu kegiatan pramuka juga sebagai ajang untuk menata mental dan ketangguhan peserta didik dalam menghadapi berbagai persoalan. Untuk memberikan ketangguhan mental, semangat, anak yang pemalu masukkan dia nanti di pramuka. Karena di sana akan dilatih ketangguhan, dilatih semangatnya sehingga anak yang pemalu dia akan menjadi pemberani, dia akan menjadi kuat mentalnya. Itu didikannya ada di pramuka. Nah itu, makanya kalau anak-anak yang pemalu itu sudah masukkan di pramuka. Untuk meningkatkan kualitas program pramuka yang ada di masing-masing sekolah, seluruh pelatih pramuka sejauh ini tetap diberikan pelatihan kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, kursus kepemimpinan, dan berbagai pelatihan lainnya.